Rayakan kelulusan sekolah, seorang pelajar di Ponorogo menabrak ibu penjual tempe hingga tewas. Jenasa korban dilarikan ke rumah sakit, sementara polisi masih gali keterangan pelajar terkait kecelakaan ini. Antusias rayakan kelulusan sekolah namun berujung maut. Pelajar SMA di Ponorogo, Jawa Timur menabrak seorang pedagang tempe hingga tewas di tempat selasa siang. Kejadian as ini berawal saat juariah, ibu-ibu penjual tempe yang mengendarai sepeda berbelok dan bersenggolan dengan sebuah becak motor. Sempat terjatuh di tengah jalan Soekarno-Hatta Ponorogo, juariah dihantam sepeda motor berkecepatan tinggi yang dikendarai oleh seorang pelajar SMA yang ingin merayakan kelulusan. Setelah kita lakukan pola TKP, itu melibatkan tiga kendaraan. Yang pertama, sepeda pancal. Yang kedua, pintor. Yang ketiga, sepeda motor R15. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah amankan tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Pelajar SMA serta pengemudi becak motor mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Polisi juga akan minta keterangan pelajar tersebut terkait kecelakaan ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati.